Kalau saat ini kamu tidak sekolah, tenang aja. Kalau saat ini kamu sekolah tapi tidak tinggi sekolahnya, mungkin tidak sampai S1, S2, tenang aja. Saya kasih tau, saat ini itu sekarang lagi jaman banget dimana orang itu nyari seorang karyawan, nyari seorang pekerja. Mereka yang bodoh tapi berilmu. Daripada mereka yang punya banyak ilmu nih, ya mereka yang sudah berilmu nih, mereka yang sudah sekolah tinggi-tinggi, tapi mereka nggak mau namanya belajar ilmu baru. Nah, maksud saya di dalam video ini saya ingin menjelaskan dimana dalam dunia bisnis, terutama digital, tidak ada namanya orang bodoh atau orang pintar. Yang ada adalah orang yang mau belajar dan orang yang mau tidak belajar. Dan inilah sebabnya kenapa kamu harus belajar. Karena satu hal aja, inovasi nggak menunggu kamu untuk kamu segera berenovasi. Kemudian ilmu digital ataupun ilmu apapun itu juga tidak menunggu kamu. Mereka tidak ada yang menunggu kamu. Jadi, kalau saat ini kamu tidak suka baca buku, sekolah kamu hanya lulusan SMA, bahkan mungkin SMP, tidak sekolah sampai sarjana, apalagi pasca sarjana. Tenang aja, karena saat ini zamannya bukan lagi zaman cari pekerjaan by title atau by sekolah di mana. Tapi sekarang cari pekerjaan by skill apa kamu yang sedang kamu miliki. Apa yang bisa kamu lakukan. Apa yang bisa kamu berikan kepada pekerjaan yang sedang kamu lakukan. Jadi tenang aja, nggak perlu khawatir selama kamu punya skill. Oke? By the way, skill kamu apaan nih? Terima kasih telah menonton!